Dinas Pendidikan Moro Jambi menggelar pelatihan kurikulum 2013 tingkat SMP. Ditargetkan seluruh SMP di Moro Jambi akan menerapkan K-13. Bertempat di Bapelkes Provinsi Jambi, tepatnya Desa Pijon, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kepala Dinas membuka workshop nasional menjadi guru yang dirindukan. Workshop diikuti sebanyak 164 guru pendidikan usia dini sekabupaten Moro Jambi. Dengan tema menjadi guru yang dirindukan, workshop terselenggara oleh komunitas gurame peduli pendidikan anak usia dini Moro Jambi. Workshop dihadiri langsung Direktur Eresan, Institut Edy Santoso, dan seluruh guru paut sekabupaten Moro Jambi. Pelatihan dilakukan dengan tatap muka sembilan materi, serta selama dua minggu diberi tugas secara online. Bahwa adalah oleh kami, untuk kami, dan dari kami. Jadi, Alhamdulillah, apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Kadis, jajaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi, yang sangat support untuk memberi dukungan kepada kita semua, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan Moro Jambi, Ulil Amri, sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh komunitas gurame peduli paut. Dinas Pendidikan akan ikut mendukung semua program dalam membentuk tumbuh kembang anak, karakter anak ada pada guru paut. Warsap ini kan warsap guru yang dirindukan. Jadi, kita mengharap nanti betul-betul nanti anak-anak, termasuk orang tuanya, merindukan anaknya dididik di paut. Jadi, kita harapkan paut itu menjadi lembaga yang asik dan menyenangkan. Jadi, gurunya tidak hanya punya semangat yang tinggi, juga harus seimbang dengan kemampuannya. Terutama bagaimana mendidik anak-anak itu menjadi kreatif, punya akhlak yang mulia, cerdas. Jadi, dipersiapkan dari sekarang, mendidik anak usia dini itu menjadi masa depan yang cemerlang nanti. Terima kasih.